Jadi pada live streaming kemarin, kita ngambil keputusan buat di Citro Karena pas kainan magpa kejangkliwon dilem biasanya dipakai buat orang lekas Kita kesana bertiga, yakni saya, Deddy, sama Pak Gulem namanya Sesampainya di Citro, ternyata lampunya padam-padam semua Kita pun ngambil keputusan buat tetap lanjut Jadi ini jalannya di hapit kuburan, di kiri kuburan, di kanan juga kuburan Padahal sering lewat sini baru tahu ternyata di sini ada kuburan Pas udah mulai masuk, saya nggak sengaja nyorot ke arah panggung sebelah kanan Citro Dan disana saya sepintas lihat ada kain poleng Barusan terlihat ada yang pakai kain poleng disana Saya pikir kan paling pelinggih kan biasa seperti itu di Citro Pas udah mulai masuk lebih dalam, ternyata disana cuma ada panggung, nggak ada apa lagi Setelah mulai menenangkan diri, saya pun masuk lebih dalam lagi ke Citro Kita bertiga, melewatin kuburan baru Ada kuburan baru, satu, dua, tiga Kamera langsung ngeblur dong Setelah lewat tiga kuburan ini, kita sampai di huru di sebelah selatan Citro bergantap nah ini dulu mantap oranya nih sampainya disana kita berdiga nyum aroma yang wangi banget tapi juga kayak mayat baru ada boneo atau Oh kak mara kodidi kerasan bone kayak bone make bangkit aroma mayat tapi wangi barusan dia ada kalau dicari hilang hai 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 susah jelasin aroma mayat yang wangi yang pasti enak banget kita bertiga coba cari sumber baunya dari mana dan enggak ketemu sama sekali saya pikir ada pohon bunga apa gitu enggak ketemu kita cari bertiga bentar-bentar sekitar buruh ini sampai akhirnya bau ini pindah ke utara yakni menuju kembali ke sitra kita bertiga pun memutuskan buat balik ke sitra lagi kita lewat lagi di keburan yang baru kita balik lagi ke depan sitra menuju mau masuk lagi datanglah temen saya lagi satu dudin namanya ke akhirnya setelah beberapa pertimbangan kita memutuskan buat dua orang orang aja yang ke sitra terus dua orang lagi nunggu di timur sitra bersama dede deep-explode ya dengannya ada ngedeh tinggalan yang udah gitu sampai akhirnya saya nggak saja denger ada orang ketawa dari arah panggung pas saya sorot ke arah dari panggung Deddy sama Pak golem pun teriak dari timur sitra di belakangmu di belakangmu gitu kalau bahasa baliknya duri nih duri nih aman ternyata ada kedek baru mulai lebih dalam masuk saya sama Dode nyium aroma mayat yang pekat sekali Hai gerasan bon mayat ada kau bau tapi enggak mengganggu gitu ya kan ya tuh baunya itu enggak mengganggu tapi wangi dibilang bau tapi bukan wangi bilang enak bukan wangi tapi kalau bau dibilang enggak mengganggu bau bahunya bau yang menggoda gitu Allah menggoda Oh makin keras ya makin keras milak ada kan ya kan ya saya pilih tapi masih keras baunya hilang lagi hilang bau yang dong magungnya nih itu hilang bau yang enak hilang pas ketemu sama Pak golem dan Deddy terus kita berdua nanya kenapa tadi teriak bilang Dorine Dorine alias kalau pesulandesiannya di belakangmu di belakangmu ternyata pas kecium aroma mayat yang kuat itu di belakangnya Dode ada sosok poleng yang ngikutin jadi benar-benar ngikutin kita motor sekitaran Citro dia ngikutin Dode terus kita berdua ngeliat apa pas itu di Citro tapi teman kita yang dari timur dengan jelas ngeliat itu mereka berdua yang ngeliat akhirnya kan merinding dong saya sama Dode pas udah mulai keadaan kayak gitu kita pun ngambil keputusan buat balik jadi itu salah satu pengalaman live streaming di Citro pas rainan pemacakan agung silahkan berikan pendapat kalian terimakasih sudah menonton terimakasih sudah menonton terimakasih sudah menonton